Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Istri Kurnaydi. Kita akan mengikuti bacaan Alkitab Harian untuk Anak. Hari ini, tanggal 2 September, bacaan Alkitab kita, Matius Pasal 22. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Perumpamaan tentang perjamuan kawin Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, Sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, Perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat, dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian besta. Ia berkata kepadanya, Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian besta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertap gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tentang membayar pajak kepada Kaisar Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka, dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Pertanyaan orang saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada tujuh orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristirikan dia. Yesus menjawab mereka, Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yaakub? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu, takjub akan pengajarannya. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sekenap hatimu dan dengan sekenap jiwamu dan dengan sekenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hubungan antara Yesus dan Daud Ketika orang-orang farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, Katanya, Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, Anak Daud. Katanya kepada mereka, Jika demikian, Bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, Duduklah di sebelah kananku, Sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, Tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Anak-anak, Demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, Terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami, Supaya kami dapat melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini, Saat kami belajar, Bermain, Dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.